Pertanyaan kedua, Masya Allah. Fenomena sekarang kan kita kasih bingkisan nasi atau lainnya, terus kita dokumentasikan hukum seperti itu bagaimana? Karena anggapan sekarang itu malah merendahkan mereka, Prof. Ini ada yang merasa terganggu, Prof. Bagaimana itu, Prof, terkait dengan amal seperti itu, Prof? Ya, tergantung dari orientasi kita. Kalau orientasi kita ini mendokumentasikan dan bahkan dipublish itu justru lebih pada manfaat dan masalah, itu enggak masalah. Tetapi kalau kemudian kita mempublish, lantas kemudian menjatuhkan harga dan mertabat orang lain, makanya jangan. Tentu saja menurut saya perlu kompromi. Nah, kompromi sekarang ini kan dunia digital, dunia online. Perlu disampaikan kepada orang yang kita berikan. Bapak, Ibu, saya ini memberikan sesuatu, tetapi kami nanti mempublikasikan hasil pemberian ini, supaya orang lain itu tertarik untuk ikut menyumbang dan mengembangkan zakat dan sedako. Kan enggak jadi masalah. Bahkan itu sudah banyak itu, di TV-TV sudah by design itu. Nanti Bapak bilang begini ya, nanti Ibu bilang begini ya, kan itu dalam rangka untuk mensupport. Nah, intinya seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah dar'ul mas'aid, mafasid, menolak kemafsadahan. Dan yang kedua adalah da'ul mas'oli, menarik kemaslahatan. Kedua-duanya perlu dikembangkan, bagaimana kemafsadahan itu tidak terjadi bagi orang lain, sekaligus bagaimana kemaslahatan itu terjadi di berbagai kalangan. Ya, perlu pertimbangan secara baik mana yang mas'lahat dan mana yang tidak. Saya rasa bisa diukur. Baik, 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 baik. Luar biasa ini ya. Pertimbangannya memang harus ini ya, harus kita izin dulu, minta izin ya. Tadi saya, ceritaan saya ya, minta izin kepada yang ini penerima manfaat untuk dipublish dalam rangka kebaikan, untuk mengajak untuk orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini jadi pahala juga, ini mengalir juga. Ini karena pahalanya terus mengalir. Terima kasih telah menonton!